Nah ini sirihnya langsung dimakan nih Oh sirihnya langsung dimakan Langsung dimakan setelah selesai semuanya Langsung pengembalannya Oh ini pengembalannya Langsung pengembalannya Keras ya Masih nyaring lah mas ya Di tulang juga Iya tulang kering Luar biasa sekali Oke Luar biasa Ini sayang loh Enak dimakan sebenarnya Gantian aku yang gani aja Iya iya betul Simande ini Yang saya tahu banyak jenisnya Baik itu dia dari pertarungan Ada juga pengobatan Betul Nah ada juga penguatan Penguatan tulang Nah aku pengen membahas tentang Penguatan tulang Gimana sih metodenya Untuk Melatih tulang kering gitu Nah ini salah satunya Yang akan mau kita praktekin Yaitu melalui pendekatan Penggunaan dan pengembalan Jurus Simande Mulai Salah satu ciri khas dari Cimande juga adalah Perhan 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 atau keceran Keceran Jadi perhan atau keceran ini adalah Mungkin bisa dibilang semacam ritual Untuk penerimaan anggota baru Jadi ketika anggota baru Sama kayak di PSAT Sama kayak Cimande lah Ada keluarganya lah Sama Cimande ini Jadi untuk Untuk masuk kekerabatan Cimande Salah satunya harus melalui bahasa Perhan atau keceran Kita bisa praktekan sekarang Mau Mas Denny? Atau Mereka aja boleh? Mereka aja ya Oke Ini air apa? Ini air biasa Oh ya pakai siri Air basah Cuman Ini tuh biasanya kita diawali Sama Tawassul Sama Zikir Biasanya Diawali dengan itu Setelah Dimasukkan ada semacam Apa namanya Siri Ada siri Juga ada bubuk Sedikit bubuk Oh ada bubuk juga Iya Dicampurkan Baru Nanti diperhatikan Apa digunakan untuk Kecer Nah ini yang sebetulnya Keceran Atau perhan Ini untuk kesehatan lah ya Betul Mata Makanya kita medianya kan pakai daun siri Kita tahu daun siri ini adalah Daun obat Iya Banyak manfaatnya Betul Oh dia ke tangan juga ya Semua Semua Jadi dari mata Wajah Terus kepala ya Ubun-ubun Tepat di ubun-ubun Terus dilanjutkan Nanti setelah ubun-ubun Tangan kanan Dibasuk ke tangan kanan Terus lanjut tangan kiri Lalu kaki kanan Terakhir kaki kiri Nah setelah itu baru Pengebalannya Jadi pengebalan itu dari awal Sudah kita Sudah perkenalkan Ke anggota baru Menjadi anggota baru Sudah harus Ada pengebalan lah ya Sestam ya Penguatan Supaya mereka Tahu Oh inilah ciri khasnya Jadi dia Sambil diurut juga ya Nah ini cirinya Langsung dimakan nih Oh cirinya langsung dimakan Langsung dimakan Setelah selesai semuanya Pahit ya Sebetulnya pahit sehingga Lebih getir ya Pahit sehingga Nah setelah ini Siti dibasu Sudah dibasu Langsung pengebalannya Ini pengebalannya Langsung pengebalannya Diantem sama tulang ya Iya Langsung diajar sama tulangnya Jadi tulang sama tulang ya Iya Perkenalan Perkenalan tulang sama tulang Akhir 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 Akhirnya Jadi semua tangan dan kaki mas Termasuk nanti setelah ini Dada dengan punggung Dada punggung juga Iya Ini baru punggung ya Iya Ini punggung Oke mantasnya Tarik dulu Tarik 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 Siap Lepas Tahan Lepas Tarik Tarik Pasang ya Siap Ya punggung Biasanya juga pakai kaki juga Pakai kaki juga Pakai kaki juga Pakai kaki juga Ini buat penutup Biasanya Tarik Dari belakang Tarik Lepas 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 Biasanya Lepas Ini Selesai Ini Selesai Termasuk dasar juga ya Betul Ini dasar Bahkan ini Sebelum mereka berlatih Mereka harus masuk kase ini dulu Iya Jab Kabul Oh Jab Kabul Oke Oke, luar biasa. Basarnya aja udah keras ya. Tapi memang bila diri harus keras ya. Betul, betul. Ini tadi kita sudah fase pengenalan, pengebalan untuk anggota baru. Anggota baru ya. Anggota baru. Jadi kita nyebutnya puruhan. Puruhan. Puruhan atau kecerahan. Kecerahan. Karena kita masukin ke mata ya. Nah, selanjutnya untuk metode pengebalan dan penggunaan, dan kita juga ada namanya kakacangan. Kakacangan. Kakacangan itu seperti kita main zaman kecil kita dulu kan suka main tangan. Nah, ini juga sama. Oh, sama. Sama. Nanti kita praktikan sekarang. Siap, siap. Kakacangan namanya. Kakacangan. Tangan yang lagi. Iya, tangan. Pantu sama sama. Amal luman. Oke. Ini gimana? Jadi pertama itu kita sama-sama lagi. Tulang dalam. Sini? Iya, sini. Kalau lebih sini ya. Iya, tulang dalam. Dua, kiri, terus tulang luar. Oh, gini. Iya. Dia tetap di puluhan semua ya? Iya. Terus bandring. Bandring lagi, luaran lagi. Luar lagi. Nah, tidak bisa. Jadi tulang dalam dengan tulang luar. Oke. Kelan dulu. Masuk. Oh, kanan kiri. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, lagi. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi, kita biasa sering melakukan kacangan itu setiap mau latihan atau sesudah latihan. Oh, mulai sama penutupnya harus kayak gini. Ya, biasanya ditambah lagi dengan kaki. Jadi, kita melakuin tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kaki. Jadi, biasanya gitu kita. Jadi, memang benturan tulang banget ya? Jadi, itu hal yang memang wajibat kita untuk dilatih dan dirutinkan biasanya untuk anak-anak kita. Keren. Jadi, baik. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, jadi itu masih ini ya. Kalau kacangan atau dengan penggunaan tadi, sebelumnya di jurus 1 sama 16 tadi, terus ada juga tadi perhan, itu adalah semuanya bagian dari pengebalan, pengebalan. Menguatkan tulang pesilat, seperti itu. Nah, kenapa kita lebih mengedepankan itu? Salah satunya adalah tulang kering ini, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, tulang kering ini kan resisten. Resisten. Ketika kita bertanding, atlet bertanding, secara tidak langsung kadang kita sekerap kali akan bertemu yang namanya benturan tulang. Pasti. Pasti, kan? Itu sudah pasti. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya itu yang selalu kita latih ke anggota. Kira-kira seperti itu, Mas Dini. Seperti itu. Jadi, itu adalah bagian dari ciri khas kami, kita mengelembangkan, dan yang paling utama adalah tadi. Pada saat pertama saja, kita sudah memperkenalkan mereka melalui perhan. Perhan. Betul. Mas Dini, itu tadi yang kita lakukan di awal adalah pengebalan, penggunaan dengan sesama tulang kering. Nah, kalau sekarang, kita akan memperhatikan menggunakan benda-benda keras. Benda keras? Betul. Benda keras. Di sini ada kita, ada besi, besi plat, ya. Termasuk nanti kita akan coba perhatikan juga dengan tebu. Tebu. Bagian-bagian ini... Sembarang tebu atau ada tebu pilihan? Sembarang tebu sih. Tapi, biasanya kita cari yang diameternya lebih besar, ya. Kalau tebu hitam, ya? Hitam keras, ya? Betul. Ya, kebanyakan kan kalau tebu itu kita makan tuh. Enaknya, gitu kan. Kalau ini, nggak justru untuk mukul tulang. Wow. Justru untuk mukul tulang. Nah, sebelum kita masuk ke tebu, kita akan coba ke benda-benda yang barangkali lebih secara jenisnya lebih beda dengan tebu. Yang lebih keras lagi adalah besi. Besi. Betul. Besi, kita akan coba. Ini adalah bagian ini. Cuma memang untuk benda-benda keras ini tidak semua anggota bisa. Oh, gitu. Artinya, kita tidak berikan untuk anggota yang baris masih silat dasar. Sudah lanjutan lah ya. Betul. Minimal ini untuk asisten pelatih. Asisten pelatih. Biasanya sabut biru, coklat, hitam, seterusnya. Ya. Oke, kita coba lihat sama-sama. Kita teratakan. Yang besi. Ini aman. Satu orang, dia mencang. Ini aman. Nggak usah ngancang, nggak usah ngancang, nggak usah ngancang. Ini aman ya? Mas, langsung aja. Tidak, ya. Ayo. Siap. Kiri. Ini tangan kiri ya. Tapi kanan kiri harus seimbang, Mas, ya. Betul, kanan kiri harus seimbang. Sekarang pakai tulang dalam. Tulang dalam. Tadi pakenya ini ya? Iya, pakai tulang luar. Sekarang pakai tulang dalam ini. Iya. Ini yang sini nih. Tulang dalam sini. Oh, yang ini? Iya. Ayo, siap, ya. Ini pakai tulang dalam bagian dalam. Ini pakai tulang bagian dalam. Siap. Tanpa hancang-hancang. Tanpa hancang-hancang. Selanjutnya, plat besi ya. Plat besi. Ini lebih keras lagi. Iya. Lebih tebal lagi. Bawa ke sini aja besinya. Bawa ke sini aja. Besinya ke sini aja nih. Sini, aku mau ngeliatin dulu nih. Keras ya. Masih nyaring lah, Mas, ya. Ini mau? Taruh lagi? Iya. Di kaki. Oh, di kaki. Oke. Di tulang juga? Iya, di tulang kering. Luar biasa sekali. Ini lebih keras ini. Ini langsung aja ya. Iya. Di loss-in. Keren. Tangan. Iya. Sekarang tangan. Tadi tulang kering, kaki. Sekarang? Tangan. Tangan. Memakai? Tulang luar. Tulang luar. Dan kalah ke dalam. Aman ya? Udah terbiasa. Iya. Sekarang kita akan coba menggunakan tebu. Tebu? Iya, tebu. Silahkan yang tebu. Mungkin Mas Dini yang... Ah, mungkin Mas Dini mau coba juga yang tebu. Boleh, boleh. Kayak-kayak mau dianiaya. Tangan aja ya. Boleh, Beba. Tangan aja ya. Tangan, punggung, boleh. Ini yang gede ini buat apa ini? Ini mukul ya? Iya. Mukul apa? Punggung? Ini mau apa? Tangan? Tangan. Bisa langsung tangan, langsung kaki. Iya, bisa dua. Karena panjangnya ya. Karena panjangnya jadi bisa dipakai dua. Dua kali. Memodianiaya. Ini ngapain lagi? Kudah-kudahan. Nah, mungkin kanan depan. Ini? Loh. Jadi nanti bentura ada di tangan-kanan. Langsung dibentur kan? Iya. Ngeri-ngeri sedap ya? Nanti ada minyak cimandainya, Mas. Oke, oke. Nanti ada minyak cimandainya. Jadi aku cukup terasin aja ya. Ini posisi kaki gimana? Iya, udah benar. Langsungnya tapi di depan. Ini udah benar? Iya. Kita buka. Oke. Lihat? Aku buka. Aku buka. Ini tangan gini aja? Iya. Iya. Luar biasa. Ini sayang loh. Enak dimakan sebenarnya. Dibuat es tebu ini. Iya, iya. Apa lagi ini, Mas? Ada. Punggung. 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 Mungkin dari... Punggung. Kalau Mas Dini aku pukulin. Mas Dini mumpul. Aku gak tega. Masih dari sini. Iya. Gantian aku yang gani aja. Iya, iya. Ini mumpulnya bagaimana? Bebas? Sisi tengah. Yang ini yang dipukulin? Iya. Yang posisi tengah. Ini ya? Iya. Perkenaan di sini? Punggung. Tepat sini. Tepat sini. Ada yang berat, Mas. Iya. Oke. Sudah siap? Oke, aku langsung ya. Semuanya. Semuanya. Hayang ini. Setebun. Ada lagi? Luar biasa ya. Ini Setebun habis ini, Mas. Oh iya. Minyaknya ada? Aku pengen juga dong dipukul punggung. Mau coba punggung juga? Saya mau coba punggung. Oh boleh. Saya orangnya ada, Mas. Penasaran saya orangnya, Mas. Oh iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Duk. Siapa? Pandu aja, Pandu. Duk. Udah. Oh iya. Oke. Siap, Mas. Siap. Mantap. Astri, ini keras tebu hitam. Ada lagi nih? Tinggal pengobatannya? Iya, pengobatannya. Oke, ini menarik sekali ini. Minyak cimandanya udah ada. Oke aja. Sambil duduk, Pak. Ini minyak cimandai? Ini minyak cimandai. Oke. Asli minyak cimandai? Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi minyak cimandai ini dibuatnya memang sedikit berbeda lah ya. Dengan apa namanya minyak-minyak urut lainnya. Karena ini biasanya dia bikinnya itu pakai puasa. Pakai puasa. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Terus buatnya itu berapa lamanya? Kalau buatnya itu saya juga kurang tahu persis berapa lamanya prosesnya. Tapi memang agak lama. Yang jelas nggak sebentar? Yang jelas nggak sebentar. Dan ini secara umum ini kan minyak kelapa. Minyak kelapa ya? Ada diracik gimana ya? Ada racikannya. Biasanya kalau yang sudah berumur, minyak ini bisa seperti akar, tunggu. Berarti dia semakin lama semakin bagus. Betul. Bahkan bisa keras seperti botolnya sendiri. Jadi memang membatu dia. Dia bisa membatu. Tepat minyaknya ada. Jadi kalau kita pegang luarnya dia tetap berminyak. Nah, kelebihannya minyak semenda ini dia tidak ketika dibalur di tangan, di tubuh kita itu langsung kering. Karena dia masuk meresap ke pori-pori. Langsung dia. Jadi tidak becek, tidak licin, tidak berminyak. Dan baunya khas? Baunya khas. Baunya seperti madu. Hmm, begini ya? Ya. Ya, kita coba. Tadi tangan mana yang dipukul? Ini kanan. Tangan ini. Ya. Nah, ada tekniknya juga ya. Kalau untuk masase ini, untuk ruas tangan dari siku ke jari, ini kita biasanya dari bawah ke atas. Murutnya? Iya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi kita mengikuti jalur urat. Peredaran darah juga. Iya, betul. Nah, ini. Ada polisi tidurnya nih. Iya. Ada bengkak-bengkaknya dikit ini. Biasanya kalau awal-awal latihan pengebalan, penggunaan itu suka biru-biru. Memar-memar ya? Iya. Memar biru. Tapi itu biasa? Biasa. Itu biasa. Jadi dia akan kering. Dia nyerep. Nanti lama-lama nyerep. Dia menjengnya nggak lengket ya? Iya. Nggak lengket. Dia langsung nyerep di kulit? Iya. Betul. Ini? Apalagi? Kaki? Kaki boleh. Ada polisi tidurnya nggak? Iya. Oh, bekas tebunya ada. Terus murutnya ada khusus nggak? Atau tinggal oleh saja? Sama. Sebetulnya kalau teknik mengurut itu kan kita lebih menjaga ke urat ya. Jadi urat-urat yang ada di kaki maupun di tangan itu yang kita jaga. Jadi teknik. Pasti udah pasti ada tekniknya. Oke. Cuma kalau untuk pengobatan setelah kita diurut, Mas Dini juga sebetulnya bisa di rumah cukup balurin aja. Nggak perlu diurut. Tapi itu harus gini. Insya Allah itu. Dengan minyak aja dia insya Allah udah. Betul. Dan minyak ini nggak cuma di kalangan pesilat. Bela diri lain pun seperti titik pondo, karate itu mereka juga pakai. Ada beberapa yang dari bela diri lain mereka juga pakai juga. Terus minyak Cimanda ini selain dia untuk mengurangi sakit atau memar-marmar bisa nggak misalkan? Digitan apa itu bisa nggak? Dinata. Bisa. Atau luka bakar. Bisa. 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 Tujuannya memang untuk itu. Memang untuk itu. Penyembuhan lah. Penyembuhan. Betul. Penyembuhan. Siap. Ini masih ada lagi, Mas? Oke. Masih kita selatih. Iya. Lahir lah. Jadi ini finish ya? Betul. Tapi kalau untuk pada saat kita latihan ini ya. Pencuran tulang, pengembalan, penggunaan. Biasa kita pakai ini. Oke. Itu penutupnya. Kelihatan, tapi cuma sebelah ya. Oke. Ini. Dari atas ke bawah. Jadi, tadi titik momentumnya tuh di pas yang merah ini. Pas kerasnya, Mas? Iya, betul. Jadi, teman-teman, itu adalah salah satu contoh sedikit dasar latihannya, Mas, ya. Penguatan tulang yang masih latihan tradisional. Begitu, Mas, ya? Iya, betul. Nah, teman-teman, kalau ada yang pengen ikut latihan di Cimande, Pusaka Manggala ini kemana, ini? Ya, kebetulan kami domisili itu ada di Depok, ya. Kalau bukan Pusatnya. Pusatnya di Depok. Kebetulan, ini, Mas Dini berkunjung di Cabang, Tangerang. Ada di mana, saya, Cabang? Ada Cabang itu, Tangerang Raya, ya. Yang artinya Kabupaten, Kota, Kota Madya, sama Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kota Tangerang. Terus, di Bogor kita juga ada. Di Depok juga kita ada. Pasik Malaya. Bahkan sampai ke Maluku dan Kalimantan. Nah, ternyata sudah banyak tersebar juga. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, kalau di sini, di mana alamatnya? Kalau di sini, alamatnya di Pondokacang. Pondokacang, langsung saja datang. Langsung saja. Jadi, Kempung Pulak, Pondokacang, Kecamatan, Pondok Aren. Oke, siap, siap. Terima kasih, Mas. Nah, nanti akan ada di next content selanjutnya. Kita akan pembahasan masalah? Peralatan D&D. Peralatan D&D. Peralatan bela diri, ya. Dijelaskan. Dan teman-teman, jika ada mau pesen juga, baik itu peralatan bela diri, sabuk, ya. Bahkan, baju, jaket, ya. Saya bisa langsung pesen ke Instagramnya Arif D&D, ya. Iya, Arif D&D. Oke. Terima kasih, Mas Harir dan Mas Mimpai, ya. Sama-sama. Saya akhiri. Jangan kapok, nih. Saya lagi. Kita malas senang. Kita bangga sekali. Kehadiran, Mas TNI. Siap, siap. Saya banyak dapat ilmu di sini, benar. Walaupun ada polisi tidurnya tadi. Iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Salam saudaraan. Bye-bye.